Oke, jadi pertama-tama mungkin terima kasih Mas Harun udah nyempatin buat hadir hari ini, ada di sini buat diskusi bareng. Nah, aku coba perkenalkan dulu Mas Harun mungkin. Jadi S1-nya di UGM ya Mas Harun ya? Nuclear Engineering. Terus lanjut S2 ke University of Michigan. Ambil yang sama, Nuclear Engineering juga. Terus sekarang lagi menempuh S3 PhD, Nuclear Engineering juga di Illinois ya? University of Illinois. Oke, jadi itu sekilas background dari edukasi Mas Harun. Nah, sebenarnya bahasannya pasti sekitar ini sih Mas Harun. Saya juga penasaran sih terkait nuklir dan sebagainya. Mungkin bahasan pertama itu juga bukanya sama apa ya? Yang sering kita dengar, kalau nuklir itu berbahaya. Nah, itu gimana Mas pandangan? Ya, well, mungkin jauh sebelum itu dulu kali ya. Ini juga menjadi concern ku bersama sih. Ya, kenapa aku mau ngobrol sama Mas Firman kan karena seperti yang aku bilang di waktu kita janjian juga bahwa ini salah satu tugas ku juga untuk sebagai orang yang belajar teknik nuklir untuk mendesimilasikan gimana teknik nuklir itu sebenarnya bekerja. Dan nuklir engineering utamanya reaktor nuklir karena bidang risetku itu kan reaktor nuklir. Jadi nuklir itu sendiri kan sebenarnya kan ilmu tentang atom. Jadi apa yang kita pelajari selama ini itu adalah bagaimana caranya kita bisa memanipulasi di level atom. Bukan cuma di level kulit atom. Kalau kulit atom kan kimia. Tapi kita lebih ke intinya. Makanya itu ilmu nuklir. Dan itu banyak banget gunanya. Salah satunya kan untuk reaktor nuklir. Reaktor nuklir sebenarnya nggak ribet sih. Bayangkan aja kayak orang bikin teh manasin air. Udah, selesai. Sebenarnya pembangkit listrik tenaga nuklir sama seperti pembangkit listrik lainnya. Itu sama aja. Dia tuh cuma manasin air. Airnya muter turbin. Turbinnya jadi listrik. Selesai. Cuma yang jadi beda adalah bagaimana caranya membangkitkan uap airnya itu. Uap airnya itu kalau dinuklirkan dibangkitkannya pakai reaksi nuklir. Reaksinya reaksi uranium-235. Nah, utamanya ditabrakin sama neutron. Jadinya dia bervisi. Jadi, dua atom yang berbeda ditambah neutron ditambah dengan energi. Energinya itu yang kita ambil untuk manasin air. Terus, kenapa berbahaya? Mungkin kita cari tahu dulu letak berbahayanya gimana sih. Dari sekian lama aku berusaha untuk yang lama-lama banget sih. Baru sekitar tiga tahun terakhir aku secara aktif berusaha untuk mendisaminasikan nuklir itu kayak sebenarnya orang yang dibicarakan berbahaya dari sisi nuklir itu sebenarnya satu. Limbah. Udah, itu aja. Yang berbahaya itu sebenarnya limbah. Dan, to be fair, memang belum selesai. Masalah limbah itu belum selesai. Tapi kenapa aku bisa bilang belum selesai? Belum selesainya dari sisi mananya dulu. Belum selesai itu kan bisa dalam arti dari sisi engineering belum selesai. Dalam arti tidak. Belum ada teknologi yang bisa menampung limbah radioaktif itu. Atau dari sisi kebijakan belum selesai. Jadi, belum ada kebijakan yang bisa memanipulasi gimana caranya limbah radioaktif itu ditaruh. Karena nggak bisa kita pengkiri. Kalau misalnya kita ngomong tentang nuklir, ini bukan lagi tentang engineering doang yang kita bahas. Ini juga geopolitik yang kita bahas. Ini juga kebijakan publik yang kita bahas. Nah, aku berargumen mengenai limbah itu. Limbah itu secara teknologi selesai. Pengolahannya itu sudah ada teknologinya. Jadi, mungkin sekedar info. Kalau di dunia limbah radioaktif itu, limbah radioaktif itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, limbah level rendah, menengah, dan tinggi. Dari 100% total limbah radioaktif dari PLTN, 90% itu limbah level rendah. Dalam arti, dia itu cuma terpapar sedikit doang. Level radioaktifnya rendah. Dia itu bisa di tangannya sama kayak, misal ada lab di radiasi, terus habis itu dia ada radioaktif di sana, terus kena ke glove-nya, kena ke lab coat-nya, dan lain sebagainya. Itu jadi limbah level rendah. Dan itu sebenarnya lumayan fix itu cara menanggul lagi-nya. Yang biasa dilakukan adalah, itu taruh dalam kontainer, semua limbahnya itu yang level rendah itu, terus dikasih semen, disementasi, terus udah, taruh di gudang aja gitu. Kita sebut itu sebagai near-surface repository. Dan itu pun sebenarnya udah diterapkan di Indonesia. Kalau misalnya Mas Tau di salah satu instansi, salah satu pusat penelitian di Batan, sekarang BRIN, ORTN, Organisasi Riset Tenaga Nuklir di BRIN, yang ada di Serpong, itu ada salah satu namanya, itu Pusat Riset dan Teknologi Limbah Radioaktif. Di sana itu limbah radioaktif dari seluruh Indonesia, dikumpulin ke situ semua. Termasuk limbah radioaktif dari reaktor sebelahnya. Reaktor level rendahnya itu, limbah level rendahnya, taruh di sana semua. Dan itu kayak rapih, bertong-tong gitu, banyak sempat juga masuk, ada berita dari Kompas itu, karena ketua, kepala Batan dulu itu kan orang Pusat Teknologi Limbah Radioaktif, jadi kayak bisa akses masuk ke dalam teknologi limbahnya gitu. Nah ditunjukin tuh, dari 40 tahun, PLTN, bukan PLTN ya, reaktor riset yang ada di Indonesia, kan Indonesia punya tiga nih, di Jogja, Serpong, sama di Bandung, tiga-tiganya tuh limbahnya aman di situ semua. Dan gudahnya masih banyak tempat kosong ya, jadi nggak penuh-penuh banget, padahal itu udah 40 tahun lebih beroperasi gitu. Terus yang kedua ini level menengah. Nah, level menengah ini memang agak ribet, karena memang masih ada sisa panas di situ. Jadi harus ada kontainer khusus supaya dia bisa mensirkulasi air di situ, atau gas di situ, supaya panasnya itu bisa hilang, bisa keluar, sehingga limbahnya itu bisa tetap ada di situ. Dan kontainernya, teknologinya udah ada, udah diterapkan di seluruh dunia yang punya PLTN. Nah, yang level tinggi, level tinggi itu cuma 3%. Dan itu pun cuman dari bahan bakar radioaktif, bahan bakar nuklir, sisa bekas yang nggak kepake aja. Dan itu pun penanganannya lama. Yang pertama, ketika mereka udah selesai, nggak ujuk-ujuk, limbahnya padat ya. Nggak ada limbah cair sama sekali di sini, yang aku bahas ini. Limbah cairnya pasti ada nantinya, tapi treatment-nya pasti akan beda. Ini yang aku bicarakan, ini limbah padat semua. Limbah padat, sisa bahan bakar itu ditaruh karena dia masih panas. Hal yang unik dari nuklir adalah meskipun reaktor itu mati, dia itu nggak langsung mati. Dia itu masih ada menghasilkan daya 6-7% dari daya nominalnya. Jadi kalau misalnya kita punya reaktor nuklir 1000 MW, berarti ketika dia mati, dia itu nggak otomatis dari 1000 ke 0. Dia turun dari 1000 ke 60 dulu. Nah, memang sih kayaknya 60 kecil ya, tapi 60 MW itu bisa untuk... 20 MW elektrik itu bisa untuk 1 RT, untuk beroperasi dalam waktu 3-4 bulan. Jadi itu lumayan gede juga. Jadi kita harus tetap mendinginkan terus. Itu yang bikin nuklir itu unik, kan? Nah, jadi dia disimpan dulu dalam... Kita nabutnya biasanya span fuel. Eh, span fuel. Span pool. Span nuclear pool. Jadi span nuclear fuel pool. Jadi kolam untuk bahan bakar nuklir bekas. Dan di situ kita dinginin rata-rata biasanya itu dalam 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena yang pertama, ngedinginin. Yang pasti, karena tujuannya kan karena ngedinginnya terutama yang paling panas kan. Kedua, karena kan ketika kita masukin ke situ, bahan bakar nuklir itu kan yang sisanya itu radioaktif banget kan. Dia melancarkan radiasi kemana-mana. Tapi, ada beberapa isotop, ada beberapa jenis atom, yang dia itu bisa meluruh dengan cepat, menjadi stabil, dan tidak berbahaya. Nah, kenapa kok dipilih waktu 5 tahun? Nah, 5 tahun itu adalah waktu yang ideal untuk membiarkan si zat-zat radioaktif, tapi yang dia itu meluruhnya cepat, itu dibiarin meluruh dulu. Jadi sisanya yang waktu paruhnya panjang, yang waktu meluruhnya panjang, kayak peranium, plutonium, terus abis itu torium, dan sebagainya, yang gede-gede itu, itu emang dibiarkan. Tapi ya, itu kan waktu paruhnya kayak berapa puluh ribu tahun memang. Dan, tapi karena efeknya itu, dia meluruhnya itu lambat banget. Jadi disimpan gitu masih aman sebenarnya. Jadi dari situ, dari si kolam itu tadi, dipindah, dikompaksi, ditaruh di kontainer khusus, nah, taruh di kontainer khusus, harusnya disimpannya itu di, kita nyebutnya biasanya deep geological repository, yang itu adalah, maksudnya kayak kita simpan, limbahnya itu di dalam tanah, dalam bawah tanah. kayak 300 sampai 500 meter di bawah permukaan tanah, kita taruh di situ, udah, kita biarin aja. Dan itu pun teknologinya, teknologinya udah ada, udah ada dua negara yang sekarang sedang propose, ada di Sweden dan Finlandia. Finlandia duluan sih, Sweden baru, baru sebulan, dua bulan terakhir ini, mereka lagi propose kayak deep geological repository. Jadi nantinya itu limbah menengah, limbah level menengah, dan limbah level tingginya itu akan ditaruh di situ. Dan yaudah, biarin aja gitu, karena nggak akan ada, nggak akan sampai ke manusia juga gitu loh. Pasti kenapa kita milih deep geological repository di situ, pasti akan ada banyak perhitungan di situ. Apakah itu mempengaruhi groundwater, apakah itu akan mempengaruhi ekosistem di bawah tanah gitu, protein-protein dalam bawah tanah gitu kan. Itu pasti udah ada hitungannya semua. Dan dipilih di situ ya, berarti udah gitu loh, udah selesai perhitungan itu. Kayak gitu sih aku, mungkin awalnya itu. Panjang buat engineering site-nya ya berarti. Dari sisi engineering site-nya, menurutku udah selesai. Tinggal kebijakan aja. Soalnya, oke, Finlandia dan Sweden adalah dua negara pertama yang mengusulkan deep geological repository. Negara-negara lain, Amerika, masih ribet. Mereka itu udah dari 90-an mengusulkan adanya Yaka Mountain di Nevada untuk jadi tempat pembangunan di barat radioaktif, tapi masih kebentur di Senat, di US Senat. Terus, Perancis itu mana, Mas? Perancis itu, mereka nggak punya. Kayaknya mereka nyimpannya itu masih sementara itu di samping-samping PLTN-nya. Dan nggak ada masalah di situ. Jadi meskipun mereka banyak kan? Maksudnya, mayoritas mereka dari nukle, kalau nggak salah. Mereka melakukan itu, maksudnya? Iya, mereka naruh si limbah-limbahnya itu dalam kontainer. Tapi karena mereka masih belum punya deep geological repository, yaudah, mereka taruh di lahan di pinggiran PLTN-nya aja. Dan itu aman. Dan itu adalah praktek yang umum terjadi. Amerika sekarang juga sedang lagi punya 93 reaktor di seluruh Amerika. yang paling banyak di seluruh dunia. Dan mereka menerapkan itu, kayak ditaruh di pinggir-pinggir aja, ya pasti akan dihitung jaraknya, bagaimana itu nantinya groundwater movement-nya, terus abis itu kayak jarak dari publik dan lain sebagainya, jarak dari reaktor sebenarnya, kayak gimana. Itu pasti dihitung. Tapi ya, ditaruh di komplek PLTN itu, karena masih belum punya deep geological repository, kalau misalnya udah ada, dipindah tuh, ke sana semua, semua limbahnya tuh. dan aman, nggak ada masalah so far. Saya melihatnya, potensi besar nuklir itu bisa digunakan sebagai, apa namanya, istilahnya tuh, baselode untuk angkul listrik. Jadi kan, kalau misalnya kita ngeliat yang lain, kayak PV atau wind, itu nggak mungkin dijadiin baselode, karena fluktuatifnya sangat tinggi, kecuali kalau nanti ada storage system yang mumpuni, cuma itu kan masih mahal saat ini. Jadi saya ngeliatnya ke arah sana, kalau bisa di baselode. Nah, kalau dari sisi nuklir sendiri sebagai baselode nih, apakah nuklir bisa, misalnya, dinaikkan produksi, ditunungkan produksi dengan cepat, seperti coal, dari sisi teknologi? That's a good point, that's a good point. Dan itu sejujurnya adalah satu topik riset aktif yang masih berlangsung sampai sekarang. Kenapa kayak gitu? Karena memang dari awal teknologi tahun 70-an, jadi teknologi PLTN sekarang yang banyak beroperasi di seluruh dunia, mayoritas, kayak I can say like, say 9, eh salah, 80% dari semua PLTN yang ada sekarang itu adalah teknologi 80-an. Dan teknologi 80-an itu memang PLTN-nya gede-gede. Dan kayak 1000 MW elektrik. Kalau misalnya 1000 MW elektrik, berarti dia panasnya itu kan kayak 3000 MW thermal kan. Itu, aduh, kalau dimainin susah banget tuh. Memang jadi dia agak rentan untuk baselode, teknologi-teknologi rama. Tapi teknologi-teknologi PLTN yang sekarang itu sudah mulai mencoba untuk adaptif seperti itu. Tapi memang risikonya pasti akan ada kayak apa itu namanya, itu akan menjadi masalah engineering sih menurutku. Dan ini masih ongoing research. Jadi, yang aku bilang kayak teknologi-teknologi lama susah untuk dijadikan baselode. Dan memang teknologi-teknologi lama itu juga udah tua juga. Memang harusnya udah diganti. Dan teknologi-teknologi PLTN yang baru inilah yang diharapkan bisa lebih fleksibel gitu. Bisa untuk load following gitu kan. Aku sendiri pribadi jujur pernah bikin-bikin studi kayak gitu tapi untuk satu jenis reaktor baru yang dia itu bahan bakarnya bukan pakai batang tapi pakai bola. Jadi bahan bakarnya pakai bola, bola-bola uranium gitu. Uranium dicampur karbon, ditaruh gitu, terus udah dialirin gas helium gitu. Nah itu aku pernah nyoba pribadi kayak oh ku naik turun, you know, awalnya 100% daya, terus 40% daya, terus naik lagi 50-40 gitu-gitu. Dan itu memang dari engineering jujur masih belum selesai sih. Ada peluangnya menuju ke situ tapi masih belum selesai memang. Berarti untuk skala komersil itu sebenarnya belum bisa dilakukan kayak naik turun secara berhasil seperti coal saat ini ya? Well, kalau misalnya pakai teknologi yang ada sekarang, itu susah untuk melakukan itu. Tapi kalau misalnya kita menerapkan teknologi yang diterapkan kayak 10 tahun yang lalu gitu, reaktor-reaktor baru, menurutku mereka udah mulai bisa tuh untuk melakukan, aku perlu apa, perlu lihat lagi datanya, tapi rasanya bisa sih untuk load following itu. Mereka udah siapkan teknologi untuk load following itu. Oke. Jadi, mungkin kalau disimpulkan, kalau dari sisi teknologi sendiri, itu adalah si hasil akhirnya yang limbahnya itu yang sering dikatakan berbahaya, tapi sebenarnya sendiri dari sisi engineering kita sudah punya banyak preventif ternidik yang sangat aman sebenarnya. Kalau nyambung ke geopolitik sebenarnya, dan masih nyambung sama ke nuklir berbahaya, katanya berbahaya itu, mungkin ini salah satunya karena historis kali ya, yang Hiroshima dan Nagasaki. Saya tuh sempat berkunjung ke salah satu taman di Hiroshima, itu tuh namanya Taman Peace Memorial Park. Di sana tuh ada istilahnya api abadi, mas, di tengah-tengahnya itu. Nah, api abadi ini bakal dimatikan ketika tidak ada namanya reaktor nuklir di dunia, atau tidak ada senjata nuklir di dunia. Itu dari pemerintah Jepang ya, gitu. Mungkin ini salah satu bisa nyambung ke geopolitik. Nah, kalau dari geopolitik itu kayak gimana? Well, kalau punya pertanyaan dari geopolitik gimana, itu susah sih. Maksudnya kayak, memang, salah satu downsidenya dari nuklir adalah, dia itu diperkenalkan pertama kali sebagai bom. Beda dengan teknologi lain. Teknologi lain kayak mobil pertama kali diperkenalkan ya untuk memudahkan manusia bergerak dari A ke B. Kayak handphone. Iya kan? handphone diperkenalkan pertama kali untuk menghubungkan orang yang dari jarak yang jauh. Tapi nuklir pertama kali dikenalkan ke publik sebagai bom. Itu membuat imagenya jadi susah. Belum lagi ada Chernobyl. Terus habis itu ada Fukushima pula. Jadi, beraksi. Cuman menurutku untuk sekarang, negara-negara yang mulai berkembang, itu mulai melirik nuklir. Utamanya ke Asia ya. Negara-negara seperti say, Uni Emirat Arab. Sekarang mereka ngebangun tiga unit. Satu unit udah selesai. Cina, waduh, mereka tuh jor-joran banget. 150 reaktor sampai 2030. Itu janji mereka di COP26. Itu gila sih. Terus habis itu negara-negara kayak Pakistan. Terus kayak India, mereka mau nambah rasio PLTN mereka. Nambah daya dari PLTN mereka. Korea, Korea sekarang udah jadi eksportirnya PLTN sekarang. Unik tuh. Korea ini unik. Mungkin aku bisa highlight. Mereka itu pertama kali punya PLTN di 1970. 1975-78 gitu lah. Mereka pertama kali punya PLTN. 50 tahun kemudian, mereka itu udah ekspor. Ekspor teknologi. Negara, Uni Emirat Arab yang mereka mau membangun PLTN itu, itu PLTN dari Korea. Murni teknologi Korea, tapi nanti mereka akan transfer knowledge ke Uni Emirat Arab. Itu menarik banget sih. Dan memang sekarang itu kalau dari sisi geopolitik, Asia lagi naik banget. Karena memang di China, Uni Emirat Arab, sekarang lagi gencar-gencaranya untuk membangun PLTN. Tapi hal yang sama tidak berlaku di Eropa dan Amerika sejujurnya. di Amerika belum pernah ada PLTN baru dalam 25 tahun terakhir. Di Amerika sendiri baru akan ada dua unit yang kemungkinan akhir tahun ini akan dioperasikan. Namanya Vogel di Georgia. Itu adalah PLTN pertama, produksi ya, PLTN baru dalam 25 tahun terakhir itu dia. Dan Uni Eropa tentu, Mas tahu, sekarang lagi ribut EU taxonomy. Kacau lah itu. Kayak Jerman sama Belgia punya sisi sendiri, Perancis dan sisa dari Uni Emirat Arab punya sisi, dan Uni Eropa punya sisinya sendiri. Dan sejujurnya sih aku nggak terlalu memperhatikan, maksudnya nggak terlalu memperhatikan detail. Aku cuma lihat dari sekeliruan timeline Twitter doang. yang sebenarnya yang dilakukan Jerman tapi ini bisa bias juga karena aku juga nuclear engineer juga. Aku ngerasa itu sangat beresiko banget untuk dependensi energi mereka. Jadi mereka kan sekarang bergantung ke gas dan gasnya dari Rusia dan Rusia sekarang berkasus sama Ukraina dan sebagainya. Wow, itu tanglingnya rumit banget. Itu yang saya rasakan sekarang di UK, Mas. Semua berjalan. Tapi to be fair juga ya Perancis meskipun mereka itu 70% dari energinya dari PLTN sejujurnya mereka mengelola PLTN-PLTN mereka secara buruk sih. Maksudnya mungkin dari sisi produksi mungkin mereka yang paling banyak 70% energi mereka dari persentase jumlah energi mereka tapi dari sisi pengelolaan banyak banget reaktor-reaktor mereka yang tua yang nggak bagus maintenance-nya sehingga juga operasinya nggak lama. Dan inilah juga yang kemarin bikin concern juga ketika di COP26 terus habis itu di EU Taxonomy kalau misalnya Presiden Macron nggak ngedukung PLTN wah bubar nuklir di Unia Eropa bubar untungnya Macron komitmen untuk nambah PLTN untuk invest lagi PLTN yang small modular dan small modular ini menurutku bagus banget karena dia tuh mobile dia tuh fleksibel dia energinya tuh bisa dinaik turunin ini adalah salah satu teknologi yang aku masuk tadi kayak itu bisa dinaik turunin tuh angka angka daya yang dihasil tanya jadi invest ke SMR menurutku bagus banget dan itu diterapkan di Uni Eropa tapi Inggris juga menerapkan yang gede juga yang kayak Hickley Point C size well gitu-gitu termasuk reaktor-reaktor gede gitu sih jadi ribet lumayan ribet sih mengenai geopolitiknya itu karena kayak kalau misalnya aku pernah gitu ditanya gitu kan oke ideal ini kalau misalnya kita mau beli kita kan gak punya teknologi untuk bikin PLTN pertama kali mungkin kita punya engineer-nya tapi kita belum punya pengalamannya sama sekali jadi kita mau gak mau harus beli kita beli kemana nah itu pikirannya bukan cuma ngeliat dari sisi teknologinya tapi karena saking gedenya investasi di PLTN ini kita harus melibatkan G2G government to government investment gitu loh yang kayak Pakistan mereka kerjasama sama Rusia untuk membangun PLTN mereka gitu kan dan jemput ganjanya antar negara gitu kan dan yang kita takutkan adalah kejadian di Afrika gitu loh karena di Afrika China itu investasi gede-gedean di infrastruktur tapi kemudian karena negara kemudian karena negara-negara Afrika itu gak bisa ngebayar utangnya itu infrastrukturnya tersandra nah kita gak mau seperti itu juga kan makanya harus benar-benar memilih lagi jadi gak mudah memang karena memang investasinya gede dan waktunya jangka panjang itu yang bikin bikin nuklir itu ribet satu hal yang belum selesai lagi selain limbah itu ya tentang financialnya dari sisi PLTN gimana caranya kita memfinance PLTN dengan lebih murah dan lebih efisien itu sih yang memang masih menjadi topik yang hangat lah di bidang PLTN saat ini itu kalau misalnya dari sisi maksudnya without government interception kayak misalnya government to government kayak gitu maksudnya dari pihak swasta itu mungkin kan misalnya ada financial yang sangat kuat gitu untuk mensupport kesana bisa banget dan sebenarnya sedang diterapkan di beberapa tempat ya utamanya apa itu namanya yang yang bergerak di reaktor-reaktor yang sekarang kecil mungkin mas pernah tahu ada Bill Gates mau bikin PLTN kan di TerraPower terus abis itu pernah ada yang beberapa kali sempat diwacanakan di Indonesia namanya New Scale itu juga ada ada Torkon juga yang sekarang sedang bergerak itu kan swasta-swasta juga tapi in the end itu kan apa ya investasinya itu nggak gede jadi in the end negara akan terlibat dalam satu dan lain hal negara pasti akan terlibat at least dari sisi geopolitik pasti akan terlibat karena kalau misalnya satu negara punya PLTN akan pasti akan ada pertanyaan dari negara tetangganya kenapa mereka punya PLTN dan apakah PLTN ini akan digunakan untuk senjata itu udah fakta dimana-mana terjadi jadi ya yaudah lah kita jawab satu persatu menurutku dari sisi engineering aku nggak paham tapi itulah yang terjadi kalau aku sih dari sisi idealnya yaudah sih kita beli teknologi dari mana kita operasiin 10 tahun transfer knowledge udah selesai pasti kita dalam waktu 30-50 tahun kita bisa jadi eksportir PLTN tapi ya nggak akan semudah itu karena negara pasti akan terlibat dari sisi kebijakan energi terus habis itu apa itu namanya perizinan dan lain sebagainya itu akan banyak apalagi sistem kelistrikan di Indonesia kan semua tersentral di PLN itu akan menjadi tantangan baru juga gimana prosesnya untuk independen power producer jadi PLTN dijual ke PLN dan lain sebagainya ini menang jadi waktu dulu kan IPTB itu sebelahnya itu Batan ya STT Bandung jadi di laboratorium manufaktur ingin melakukan pengadaan ini diceritanya dari dosen mau melakukan pengadaan suatu mesin produksi yang sangat akurat kayak CNC dan sebagainya suplier yang menjualnya memastikan kalau misalnya si mesinnya nggak akan dipakai untuk nuklir jadi bertanya karena lokasinya dekat itu sempat dipermasalahkan oleh supliernya jadi supliernya luar negeri dari salah satu negara di Eropa jadi pertanyakan jadi mungkin sampai sejauh itu kalau misalnya emang geopolitik mungkin perlu ada karena emang tadi untuk nge-push dari pemerintahannya dari atasnya ke bawah ke swasta misalnya kalau misalnya Indonesia ini diperbolehkan loh untuk terkait nuklir dan sebagainya mungkin kesana juga kayak mas aku cuma mau nambahin doang tentang geopolitik dan sejujurnya ini juga yang jadi bahanku aku penasaran sempat penasaran kayak yang selama ini jadi larangan di teknologi nuklir itu kan negara 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 nggak boleh mempromosikan atau menyebarluaskan teknologi senjata nuklir dan teknologi senjata nuklir itu sebenarnya sangat bisa diadakan kalau misalnya kalau misalnya si negara itu atau fasilitasnya itu ada fasilitas reprocessing yaitu mengolah si bahan bakar bekas nuklir itu menjadi satu bahan bakar baru lagi atau pengkayaan jadi uranium 235 yang jadi bahan bakar nuklir itu kan sebenarnya nggak banyak di dunia di alam itu nggak banyak cuma 0,7% sementara kalau misalnya PLTN beroperasi dengan kayak gitu nggak bisa jadi harus diperkaya nah kalau misalnya kita bisa memperkaya itu sampai di atas 20% atau memperproses itu sampai pengkayaannya jadi 20% itu udah menjadi concern dunia itu udah nyampe ke level senjata makanya makanya itu juga aku jadi bahan penasaran apakah itu yang sebenarnya menghambat salah satu teknologi PLTN berkembang dan aku tanya ke salah satu aku ada temen senior yang sekarang di IIA dan sebenarnya tiap negara itu boleh punya hak untuk membuat fasilitas nuklir apapun itu cuman ketika mereka punya fasilitas itu itu harus dilaporkan ke IIA dan mereka harus mau diinspeksi setiap tahun oleh IIA nah itu yang mungkin menjadi concern proses inspeksinya dan sebagainya itu juga yang harus diperhatikan juga sih dan IIA itu adalah yang jadi watchdognya kalau misalnya negara aneh-aneh tentang nuklir IIA yang jadi tujuan pertama untuk dilihat apakah benar memang dia aneh-aneh yang maksudnya tadi memperkaya itu maksudnya gimana maksudnya apakah kita memproduksi uranium dari uranium yang lain jenis yang lain yang lebih banyak atau gimana uraniumnya dimurnikan bahasa dimurnikan jadi kan dalam satu batuan uranium itu kan ada banyak jenis uranium-uranium ada uranium 234 236 238 235 dan lain sebagainya nah yang bisa yang bisa dengan teknologi yang aku jelasin tadi yang bisa untuk bervisi menjadi reaksi visi itu uranium 235 aja yang punya cukup yang punya cukup energi jadi kita harus memperbanyak uranium 235 dan ngebuang yang lain nah itu istilahnya itu memperkaya menambah jumlah uranium 235 kalau dari sisi uraniumnya sendiri secara keseluruhan itu berarti tidak sejarang langka 0,7% tadi ya berapa persen ya uranium 233 dari satu batuan uranium yang ada di alam 0,7% nya itu 235 yang lainnya itu 238 yang paling banyak itu 238 98 kalau nggak salah 97 98% itu terbatu uranium pasti uranium 238 berarti kemungkinan besar memperkaya itu dari uranium yang 98% itu ke uranium yang yang dipakai dari uranium 238 yang 90% itu diperkecil uranium 235 yang cuma 0,7% itu diperbanyak dan itu semuanya prosesnya kimiawi dan ada bisa kita bisa melakukan hal itu Indonesia bisa melakukan itu karena itu juga itu juga aku magang di situ aku magang di tempat itu sebenarnya jadi batuan itu punya fasilitas pusat teknologi pusat teknologi bahan bakar nuklir PT BBN dan itu mereka mereka melakukan hal itu mereka kalau yang khusus yang aku lakukan dulu itu setelah uranium dipakai dipisahin beberapa jenis uranium dan sebagainya misalnya itu tapi di sisi lain di bagian fabrikasi juga ada jadi mereka memfabrikate bahan bakar untuk reaktor serpong sendiri berarti engineering achievable banget kan ya mas terkata itu iya bisa dan engineer kita udah bisa melakukan hal itu dari lama cuman gak keliatan aja gak ada yang mau tau ini zoom sebenarnya zoom free mas jadi 40 menit jadi ntar saya kirim link lagi ya mas ini saya stopin dulu nanti saya buat lagi kirim lagi atau pakai punya aku aja punya kampusku oh boleh-boleh oh gitu biar lebih panjang ya berarti bisa bisa direkod juga kan berarti masih terkait biopolitik teknologi nah tadi nyambung ke ini sih mas terkait tadi kan sempat disinggung ya COP26 mungkin harus digarisbawahi bahwa nuklir itu bukan renewable energy tapi nuklir adalah net zero energy gitu resources jadi emang produksi dari karbon dioksida karbonnya itu rendah sangat rendah dibandingkan dengan yang lain lagi dibandingkan dengan coal itu harus digarisbawahi dulu nah tadi terkait sempat bahas seket resource dan sebagainya kalau di Indonesia sendiri resource-nya segimana resource dari uranium ini adalah pertanyaan yang marah karena sejujurnya masyarakat orang-orang yang antinuklir itu selalu selalu membawa hal ini gitu dalam argumen mereka tentang Indonesia gak perlu PLTN gitu ini ini juga yang aku tanyakan ke namanya Pak Seriana jadi memang ya aku kan sambil PhD aku bikin podcast namanya Bicara Nuklir itu aku ngobrol sama orang-orang yang apa itu namanya berkaitan langsung dengan teknologi nuklir di Indonesia salah satunya itu adalah Pak Seriana beliau adalah kepala bidang di infrastruktur di pusat kajian sistem energi nuklir PKSIN di Batan sekarang di Ibrit nah saya aku sempat counter hal bilang ini kayak Pak ini loh salah satu risetnya dari peneliti Bapak itu dipakai terus-terusan loh sama orang yang antinuklir untuk menjustifikasi bahwa PLTN gak perlu di Indonesia karena cadangan uraniumnya sedikit dan kita harus impor nah Bapaknya bilang nah sebenarnya dan ini juga aku elaborat juga bahwa sebenarnya ada dua flaw yang rata-rata dipakai orang antinuklir yang aku lihat yang pertama mereka itu selalu hanya menggunakan cadangan terukur dari PLTN cadangan terukur uranium yang ada di Indonesia kalau misalnya kita memang bicara cadangan terukur uranium yang di Indonesia itu memang gak banyak cuman sekitar berapa kajian dari IESR atau IEFA itu bilang berapa ribu ton doang dan itu akan habis dalam waktu lima tahun kalau gak salah oke fine that's fair tapi hal lain yang perlu digaribawai adalah kita itu tidak mengeksplore uranium secara menyeluruh dalam arti gini eksplorasi uranium di seluruh Indonesia itu masih belum banyak eksplorasinya itu masih disperse aja kayak oke kita neliti kayaknya di Bangkembi itu banyak deh oke kita teliti disana kayaknya di Kalimantan di Kalimantan Tibur banyak deh oke kita teliti disana kayaknya di Papua banyak deh oh yaudah disana itu semua berarti kan perhitungan perhitungan kasar dulu terus abis itu yakin gak nih banyak kayaknya banyak deh oh yaudah kita kesana kasarannya gitu tapi dibaliknya pasti akan ada perhitungan engineeringnya yang jauh lebih rumit jadi gak rata tadi yang terkait cadangan kita punya berapa ribu ton terus bakal habis 5 tahun itu berarti kondisinya saat ini kita mengeksplore uranium atau gimana ya kalau misalnya kita hanya menggunakan cadangan terukur kita iya tapi perlu digaris bahwa itu cadangan terukur yang masih belum itu cadangan terukur dari beberapa lokasi yang ada di Indonesia kita belum secara jor-joran nge-explore uranium itu poin sebenarnya disitu eksplorasi uranium itu gak eksplorasi uranium itu gak gencar gak segencar kayak eksplorasi batu bara atau eksplorasi nikel eksplorasi uranium itu masih dikit jadi kayak itu tuh hanya cadangan uranium kita terukur segitu karena memang kita eksplor itu cuman segitu tapi kita kita punya wilayah-wilayah yang punya potensi untuk menambang uranium juga tapi kita belum pakai kenapa? karena kita belum punya PLTN kita masih belum punya kebutuhannya jadi ngapain juga kalau misalnya kita menambang uranium kalau misalnya gak ada itunya kalau saat ini uranium di ekspor atau gimana? kita impor dari luar kalau dari tiga reaktor kita kita impor semua kita impor dimasukin ke batan batan yang kemudian memfabrikasi itu jadi bahan bakar sedangkan belum dipakai sedangkan belum dipakai dan lagi memang itu terukur karena eksplorasinya belum jor-joran itu argumenku eksplorasinya belum jor-joran kenapa belum jor-joran? ya karena gak ada PLTN-nya simply karena gak ada PLTN-nya ngapain kita punya maksudnya kayak kasarnya gini kalau misalnya emang kita gak mau menggunakan atau kita gak mau ini pakai teknologi misalnya kita gak mau bikin PLTS ngapain kita nembang silikon ya mungkin itu adalah untuk diekspor uraniumnya keluar tapi kita juga gak ada kebutuhan untuk itu kita dari sisi politik dunia itu kayak jadi Mr. Nice jadi kita gak terlalu berani juga untuk nge-ekspor uranium juga makanya aku ngerasa argumenku pertama adalah kenapa cadangan terukurnya uranium itu sedikit karena kita tidak mengeksplor jor-joran bagaimana potensi uranium di Indonesia dan itu butuh kajian yang jauh lebih rumit lagi itu yang pertama yang kedua kalau misalnya emang kita harus impor uranium kenapa maksudnya ini ini seriously kenapa gitu apakah takut kalau misalnya harga uranium naik jadinya harga listrik yang kita dapat dari PLT naik penelitian menunjukkan gak ini aku dan beberapa temanku kan aku sedang ngerintis think tank juga dan salah satu yang jadi concern kita itu adalah gimana sih kalau misalnya harga uranium naik seberapa sih naiknya terhadap harga listrik yang dihasilkan PLTN penelitian dari International Energy Agency kalau gak salah itu bilang bahwa kalau misalnya harga uranium naik dua kali lipat harga listrik yang dihasilkan itu cuma 10% dong harga kenaikan listriknya itu dengan kondisi bauran gimana mas maksudnya kontribusi dari nuklir itu berapa persen itu menarik kayaknya itu dengan kondisi ideal aku gak melihat gimana contohnya secara detail tapi memang ketika ada kenaikan harga uranium dari sisi proses produksi itu gak terlalu nambah banyak karena harga bahan bakar itu cuma berkontribusi sekitar 10% dari total operasi PLTN itu sendiri jadi yang aku mau bilang juga adalah PLTN itu adalah teknologi yang sangat human intensif dari sisi kita itu benar-benar mikir banget bukan berarti teknologi gak mikir teknologi lain gak bikin mikir tapi kan ada resource yang dia itu benar-benar ada teknologi yang dia itu resource insentif banget kalau misalnya kalau misalnya solar panel kalau misalnya nickel naik otomatis harga PV akan naik otomatis harga listrik akan naik nah kalau PLTN kalau harga uranium naik sampai lipat harga ke back endnya ke listriknya itu juga gak terlalu naik secara signifikan juga 10% jadi aku berargumen bahwa ya gak masalah kalau kita impor dan toh juga negara-negara lain juga impor jadi Perancis impor Perancis impor Amerika impor semua orang impor jadi tidak sama seperti intar batu bara yang 50-60% biaya itu dikeluarkan untuk bahan bakarnya tapi untuk nuklir itu hanya misalnya berapa persen kecil banget sehingga 10% itu angka kasar kalau ditanya lebih lanjut aku perlu lihat lagi datanya tapi dari yang aku pahami dari apa yang aku baca terakhir itu sekitaran angkanya segitu dan itu menurutku itu menjadi bahan argumen juga yaudah kalau impor ya gak apa-apa ngapain susah yang penting kan manusia karena yang mau operasikan itu manusianya human intensif banget nuklir itu jadi asalkan teknologi transfernya berjalan lancar dan gak didominasi orang luar dan kita bisa memasukkan komponen dalam negeri di dalamnya yaudah semuanya kita bisa jadi kayak korea kita bisa mengekspor PLTN at some point ini pun penasaran sih kalau untuk saat ini sumber daya untuk nuklir itu paling banyak dimana sebagai eksporter terbesar eksporter terbesar sekarang itu ada di Rusia Kazakhstan sama Australia sebenarnya Australia ini unik Australia itu gak punya PLTN tapi mereka eksporter menarik banget mereka dan mereka punya bank yang cukup banyak terhadap dan apa itu namanya di Kazakhstan pada khususnya sebenarnya tiap negara IAEA badan yang aku sebut tadi itu dia itu punya bank bank uranium istilahnya jadi kayak bahan bakar bahan bakar yang memang dibeli oleh IAEA untuk bisa dipakai negara-negara yang sebagai member IAEA termasuk Indonesia itu untuk tujuan damai gitu loh dan itu kita bisa pakai dari tinggal bilang ke IAEA mungkin kita perlu bayar fee atau gimana gak tau sih deal-dealannya cuman ada lah peluang kalau misalnya tanya bahan bakarnya dari mana ya dari Kazakhstan itu dulu aja yang dari banknya IAEA dulu aja gak apa-apa tadi statement sih maksudnya yang mengatakan kalau misalnya tadi bahan bakar dari sini nuklir itu 10% aja jadi kalau misalnya fluktuasi harga internasional itu gak akan berpengaruh terlalu banyak terhadap hasil akhirnya soalnya mungkin emang saya juga sempat kepikiran ke arah sana kalau misalnya bahan bakunya dari luar terus apakah bisa sama kayak oil yang dipengaruhi oleh satu misalnya pemain-pemain besar misalnya Arab Saudi harganya bisa dipermainkan seperti itu karena menurutku ini juga salah satu kegagalannya kegagalannya orang yang tugasnya untuk mendiseminasikan nuklir adalah salah satu poin yang kurang didiseminasikan adalah betapa nuklir ini itu sebenarnya tidak bergantung terhadap si bahan bakarnya itu sendiri tapi bergantung bagaimana kita mengelola teknologinya kalau misalnya kita mengelola teknologinya benar pasti akan lancar pasti akan lancar dan pasti akan menghasilkan power yang yang reliable jadi emang dari sisi ya tadi kita sudah sempat lah membantah dari sisi berbahayanya sebentar ada flakser biasanya di sini depan akomodasi itu ramai gitu malam-malam karena lagi ada perbaikan jalan dekat stadion di tengah-tengah jadi kalau misalnya Etihad sebelah kanan terus yang satu lagi MU itu sebelah kiri jadi emang tengah-tengah banget gitu oke udah aman nah tadi ya dari sisi berbahaya kita udah coba kasih argumen juga gitu terus dari sisi sumber daya sumber daya juga tadi kita udah kasih argumen juga nah dari sisi adopsi teknologi ini ini masih saya masih penasaran di sini kira-kira berapa cepat kita bisa adopsi teknologi kalau misalnya case-case yang lalu aku bisa aku bisa nanti itu sih paling nunjukin salah satu paper yang dia tuh memang cuman ada satu section doang yang ngejelasin yang jadi salah satu contoh bagus yang bisa aku tunjukin adalah Korea seperti yang aku bilang tadi Korea itu punya PLTN pertama kali itu di tahun 1975 atau 1978 kalau gak salah di rentang itu lah sebelum tahun 1980 dan 50 tahun kemudian mereka tuh bisa ngecut cost-nya PLTN jadi setengah dari harga pertama kali mereka beli dan mereka bisa ekspor dengan teknologi mereka sendiri dengan desain mereka sendiri gitu dan menurutku itu adalah target kita gitu loh dalam waktu 50 tahun gimana caranya kita bisa menguasai teknologinya dan kita bisa ekspor karena setujurnya dari sisi engineer kita sih ya gitu loh maksudnya jurusanku yang S1 teknik nuklear UGM itu udah berdiri dari 1979 1981 jadi kayak kita udah punya punya ribuan nuklear engineer sebenarnya itu gak termasuk kayak yang S2 tentang nuklear yang S3 tentang nuklear yang dia ada jenis-jenis lain gitu sebenarnya bisa kita kita menurutku sih ini pendapat pribadi menurutku kalau misalnya kita dikasih kesempatan kita bisa transfer teknologi dengan jauh lebih cepat karena menurutku kita punya resource-nya aku gak mau nyebutin angkanya berapa karena itu sama kayak bermimpi gitu kan cuman kita lihat nyatanya kita punya target lah at least lihat dari Korea Korea itu 50 tahun mereka bisa punya teknologi sendiri punya desain sendiri dan mereka mampu untuk ngebangunin reaktor untuk orang dan menurutku itu harusnya jadi target kita itu membangun dari dasar teknologinya atau adopsi dari negara lain juga awalnya mereka beli awalnya mereka beli dari luar aduh aku lupa banget yang pertama kali mereka beli itu either dari Rusia atau dari Amerika aku lupa yang dari mana tapi di 1970 tahun itu mereka beli teknologi full beli teknologi sendiri terus abis itu mereka progressing kayak oh oke karena karena tuh turbinnya atau secondary secondary yang kayak untuk menghasilkan listrik kayak turbin generator dan sebagainya ya sama aja kayak pembagian listrik yaudah kita pake produk dalam negeri deh gitu sambil sambil kayak dibangun beberapa jurusan jurusan nuklear engineering di sekolah-sekolahnya di kampus-kampusnya disitu dan kampus nuklear engineering di korea tuh termasuk yang paling banyak dituju sebenarnya sama sama nuklear engineer di Indonesia sebenarnya kayak tujuannya kayak korea jepang atau amerika atau rusia itu kayak lumayan banyak tuh yang kesitu yang temen-temenku yang senior-seniorku yang lagi studi di luar itu rata-rata disitu semua karena emang bagus gitu loh transfer knowledge-nya terus juga mulanya pelan-pelan oke masukin desain sendiri deh coba bisa mereka dibuat di fine-tune lagi fine-tune lagi sampai akhirnya mereka berani untuk bikin desain sendiri diterapkan di punya mereka sendiri dan ternyata bagus lancar dan bisa reliable mereka jual keluar kayaknya kayaknya Uni Emirat Arab itu adalah aku gak tau ya ini perlu dicek perlu dicek kayaknya Uni Emirat Arab adalah pelanggan pertamanya PLTN Korea gitu jadi pertama kali kerjasama antara yang yang desain Korea itu pertama kali dipakainya itu di Uni Emirat Arab mungkin perlu di fact-check komentar deh mas buat kalau gak salah saya sempat baca itu kementerian energi SDM itu berencana untuk ada commissioning pertama itu 2049 ada komentar gak mas buat ini terlalu lambat menurutku terlalu lambat karena let's get real lah kita bicara fakta aja EBT itu ditargetkan 23% di tahun 2025 sekarang kondisinya dimana sekarang itu dimaksimal 15% ini bahkan angkanya aja rancu gitu sekarang kita berada di posisi dimana EBT-nya gitu ada yang bilang 9 ada yang bilang 10 aku nemu di Den bilangnya 11 aku nemu di SDM bilangnya 12 yaudah kita kasar aja gak ada yang lebih dari 15% sampai saat ini dan 2025 itu tinggal 4 tahun lagi gimana caranya bisa kita menggenjur sampai sejauh itu dan beyond sampai nanti 50% di tahun 2035 gimana caranya kita mau ke situ 30% ya dari 2030 kita harus 50% dari EBT gimana caranya untuk ke situ menurutku ya PLTN menurutku ya ini arguable mungkin orang lain bisa argue menurutku PLTN adalah kuncinya memasukkan nuklir sebagai salah satu opsi untuk energi di Indonesia itu adalah salah satu jalan yang bisa kita pakai sekarang gitu soalnya gini jujur aja memang kalau misalnya kita pakai teknologi yang ada sekarang ngebangun PLTN itu emang lama kayak 6-8 tahun kalau misalnya kita mau di komisi ini dari 19 dari dari 2049 2049 kalau gak salah berarti pertama kali coba itu harus 2042 menurutku itu kelamaan kita bisa sebenarnya dari sebelum 2025 bahkan kalau misalnya kita udah punya instrumen infrastrukturnya kita bisa mulai proses perizinan itu untuk 2030 sampai 32 kita bisa mulai operasional dan dari situ kita bisa naik terus naik terus naik terus gitu sih jadi menurutku terlalu lambat kalau misalnya kita harus nunggu sampai 2049 commissioning which is berarti mungkin 2042 kita mulai ngebangun itu terlalu lambat menurutku mungkin narasi yang ini pengampatan saya pribadi ya mungkin narasi yang dibawa itu mungkin yang salah yang memperlambat si nuklir ini maksudnya jadi lama banget karena narasi yang dibawa kan EBT 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 energi baru terbarukan sedangkan tujuan akhirnya itu itu sebenarnya zero carbon ketika ini sampai zero carbon itu sebenarnya nggak EBT tadi nuklir salah satunya nah itu mungkin narasi yang dibawanya itu mungkin yang agak melenceng dari target sebenarnya jadi kita nggak bisa melihat berbagai way yang ada sebenarnya mungkin itu iya dan sejujurnya memang aku pribadi dan beberapa teman yang dari think tank yang aku bikin itu juga sebenarnya mengkritisi penggunaan istilah EBT juga energi baru dan terbarukan nuklir masuknya di energi baru bareng sama metana like ya itu itu ya cool juga in the end itu gas juga natural gas juga itu nggak green juga bukan satu energi yang mengurangi karbon tapi menambah karbon juga jadi menurutku itu yang pertama hal pertama tentang EBT yang perlu kita benahi terus abis itu kayak menurutku perdebatan antara nuklir rawan renewables itu nggak penting harusnya kita sadar kalau kesalahan masing-masing terus kayak yaudah kita coba jalan bareng menuju ke arah yang sama soalnya tujuannya sama kan ya buat indian tujuannya sama gitu kayak orang-orang yang anti-nuklir itu selalu kayak ngebashing nuklir terus kayak selalu nggak jelek-jelekin nuklir tapi begitu kita bahas tentang renewables kayak satu topik capacity factor bahas capacity factor ke orang renewable energy mereka emosi gitu loh kayak ya ngapain gitu loh kita harusnya oke akuilah kalau nuklir itu intermittent dan orang yang nuklir juga akuilah kalau masalah limbah ini kita perlu pikirin lagi gitu kan jadi yaudah kita punya masalah masing-masing tapi kita punya greater goods yang mau kita tuju yaudah jalan menuju ke sana makanya ini juga ketika di COP26 karena aku enaknya di Amerika ya aku jadi kayak terekspos kayak gerakan-gerakan nuklir di Amerika dan ada ada di Amerika itu kan society untuk nuklir namanya American Nuclear Society dan ada ada kayak bagian pemudanya gitu lah dan yang bagian pemuda ini datang ke COP26 kemarin dan mereka campaign tentang istilahnya itu better together jadi kayak antara nuklir dan renewables itu harusnya better together harusnya bareng gitu loh jangan dibikin susah gitu loh jangan dihadapkan satu sama lain yang benang adalah orang-orang gas dan oil and coal yang benang mereka gitu kayak ya gimana gitu loh bahwa purpose-nya sama ya maksudnya mestinya gak perlu diadukan satu sama lain harusnya jelas oke untuk sebenarnya saya buat list list pertanyaan cuman semuanya udah terbahas dengan baik mungkin terkait diskusi secara di dalam rekaman ini disudahkan untuk Youtube mungkin nanti ketika aku stop mungkin kita bisa diskusi-diskusi lain mungkin kalau misalnya masih penyewa oke jadi terima kasih banyak mas mas adanya sharing terkait nuklir ini kita jadi terserahkan nah untuk teman-teman mungkin tadi sini ada yang nonton kejabat gitu yang memerlukan expert di bidang nuklir tolong kontak Mas Harudah Diansyah satu hal terakhir sih mungkin yang aku yang aku mau bilang adalah ini ini otokritik untuk orang-orang yang dibilang sebagai orang nuklir orang yang ahli di bidang nuklir bubble kita itu kecil jangan cuma ubek-ubuk di circle yang kecil itu doang itu makanya kenapa aku lumayan semangat waktu diajak Mas Firman untuk ngobrol karena aku ngerasa ini kayak nge-expansi circle karena orang nuklir itu terlalu terkunci dengan circle-nya sendiri ini salah satu quote yang menarik dari Pak Jarod Prof Jarod Wisnobroto mantan kepala batan adalah orang nuklir itu gak punya teman dalam artinya dia ngubuk-ngubuknya di situ-situ aja orang nuklir lagi orang nuklir lagi dia gak punya teman-teman dari energi terbarukan jarang punya teman dari energi terbarukan jadi kayak kita harus menambah circle kita supaya kita juga mungkin terbuka dengan skala kritik dan jangan itu minat gitu aja sih terima kasih banget ini sangat memperkayar oke kita coba stop ini ya terima kasih semua terima kasih terima kasih